Pandemi memberi dampak pada banyak pihak, kita tidak lagi bisa beraktifitas normal seperti hari-hari yang lalu. Mobilitas kita harus dibatasi, interaksi antar kita pun harus dilekukan dengan tetap menjaga jarak. Kehidupan ekonomi pun melambat, bahkan tak sedikit diantara kita yang kegiatan ekonominya benar-benar berhenti. Kami sadari bahwa semua ini terjadi agar kita menjadi saling peduli dan saling melindungi. Semboyan gotong royong tak lagi bisa hanya menjadi kata-kata manis di ujung lidah. Gemakan optimisme dan terus kumandangkan paragraf-paragraf kebaikan. Fitur Fitri menjadi momen suci untuk kembali pada tingkat kebaikan yang lebih tinggi. Atas nama keluarga besar Republika, saya mengucapkan minal haizin walfaizin, mohon maaf lahir dan batin.